Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi, Sabtu 25 Maret 2023, Kebutuhan Hidup Terjamin. Yesaya 33 ayat 16, Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu, rotinya disediakan air, minumnya terjamin. Tiap hari, engkau harus berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup. Engkau memperoleh jaminan janjinya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kotba di atas bukit, halaman 126. Allah yang memelihara Elia tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya. Ia yang menghitung rambut di kepala mereka akan memelihara mereka dan pada waktu bala kelaparan, mereka akan dikenyangkan. Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala, malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak meninggalkan mereka. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Alfa dan Omega, Jilid 8, Halamat 663. Kiranya renungan di pagi hari ini, boleh mengingatkan kepada kita bahwa, Tuhan akan selalu memberkati saya dan saudara, dan kiranya dapat memperkuat iman percaya kita, untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami, di mana berkat cinta kasih Tuhan kepada kami semua, hingga pada pagi hari ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati, sehingga kami sebelum melakukan semua kegiatan aktivitas kami di pagi hari ini, kami datang bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan renungan pagi. Terima kasih untuk renungan pagi, mengingatkan kepada kami semua, bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kami semua, dan bantu kami Tuhan, untuk tetap selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada, dengan berkat yang melimpa, yang hanya berasal dari kerajaan sorga. Inilah yang menjadi doa kami di pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook, app Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa esok hari ini.